Kurang lebih sama sih, tetapi kalau pada anak yang sangat kecil, biasanya kita tidak sembarangan menegakkan diagnosa asma gitu. Karena banyak keadaan-keadaan yang juga menimbulkan batuk, juga menimbulkan sesak, juga menimbulkan suara nafas yang berbunyi. Tapi prinsipnya, apapun umurnya, berapapun umurnya, gejala asmanya kurang lebih kayak begitu. Ketika seseorang sudah punya bakat begitu, apakah dari kecil memang beresiko untuk terkena asma atau bisa muncul kapanpun? Asma itu bisa terkena pada siapapun dan bisa muncul kapanpun. Jadi bisa saja dia kecilnya asma, eh udah dewasa sembuh gitu. Atau dia kecilnya nggak ada asma, eh udah dewasa dia ada asma. Atau bahkan beberapa orang menjelang menopos atau pas menopos itu bisa juga terkena asma. Jadi udah sepuk gitu, baru kena asma. Bisa. Oke, jadi betul-betul random ya penyakit yang ini? Random, random. Ada juga yang dia nggak kena asma. Tapi karena pekerjaannya, mungkin ada gas-gas atau uap-uap zat kimia yang terus-menerus dihirup, itu bisa menimbulkan, memicu asma juga gitu. Jadi random sekali, penyebabnya juga random sekali. Intinya ada alergennya, sesuatu yang menimbulkan reaksi alergi, reaksi peradangan pada saluran pernafasan, pada umumnya sesuatu yang dihirup, jadi asap, gas, polusi, debu-debu gitu, itu bisa memicu timbulnya asma. Apakah asma ini juga salah satu bentuk dari reaksi alergi? Iya. Reaksi alergi itu bisa muncul di macam-macam tempat. Kalau muncul di saluran pencernaan, misalnya kalau dia salah makan, apa nggak cocok, alergi gitu, misalnya dia nggak tahan dengan susu, misalnya alergi susu. Kalau dia minum susu, dia akan diare. Menoncor, muntah-muntah. Tapi kalau misalnya diarenya, reaksi alerginya itu muncul di kulit, maka ketika dia memakan sesuatu yang merupakan alergen, alias pemicu alergi, atau dia terkena, misalnya keoles gitu ya, misalnya dia nggak tahan dengan lotion, atau nggak tahan dengan sabun, atau nggak tahan dengan segala sesuatu yang dikenakan di tubuhnya, misalnya ada yang nggak tahan dengan bahan anting, atau bahan kalung gitu ya, itu bisa menimbulkan reaksi alergi. Dan reaksi alergi yang muncul pada saluran pernafasan, salah satu bentuknya adalah asma. Salah duanya mungkin bisa berupa, kan sering kalau kita misalnya, oh dia kalau kena debu, atau kena dingin, atau kena asap gitu, terus dia bersin-bersin, terus meler, ingusan gitu kan. Nah itu merupakan salah satu bentuk dari alergi. Jadi alergi macamnya banyak. Jadi walaupun punya bakat genetik, ketika tidak dipicu oleh alergennya, nggak akan muncul sih asma ini? Kurang lebih begitu. Oke. Tergantung juga sih, karena asma itu kan bisa dipicu oleh alergi, alergennya, bisa dipicu oleh lingkungannya, misalnya lingkungan pekerjaan, atau lingkungan rumah tinggal, bisa juga dipicu oleh olahraga, aktivitas fisik. Jadi beberapa aktivitas fisik, terutama yang berat, yang intens, itu juga bisa memicu terjadi asma, walaupun tidak ada alergennya. Oke. Nah, bagaimana mengenali si asma ini, terjadi pada seseorang? Sebetulnya gampang sih. Karena asma itu gejalanya khas banget. Hanya mungkin, kalau dia sedang serangan asma, akan mudah dikenali, bahkan oleh orang awam. Oke. Yang susah itu, kalau dia dalam keadaan tidak asma, kita suruh nebak-nebak. Iya, iya, iya. Tidak dalam keadaan serangan asma akut, kita suruh nebak-nebak, dia ada asma atau nggak, itu agak susah. Tapi kalau dia lagi serangan asma, itu pada umumnya orangnya itu, nafasnya berbunyi. Jadi, kayak, iya, iya, iya. Kayak anak kecing, ada suara mengi. Mengi. Oh, dateng kok tau mengi sih dong? Iya, betul-betul mengi-mengi. Kalau orang, sebagian masyarakat itu menyebutnya bengek. Bengek. Jadi, ada suara menginya, ada suara wisingnya. Kemudian orangnya bisa rasa sesak nafas, bisa rasa dadanya itu kayak diikat, kayak di tinggi, kayak nyeri, kayak nafas tuh ketahan gitu, nggak bisa plong gitu ya. Terus, beberapa disertai dengan batuk, terus rasanya, apa ya, gelisah, rewelah, orangnya tuh nggak enak gitu. Itu bisa dengan mudah dikenali, kalau dia lagi serangan. Oke. Sesak nafasnya di dada, bukan di hidung berarti ya? Kurang lebih rasanya nih. Di sini? Persis kayak iklan, nafasin. Obat asma, yang diikat dadanya, dengan tali gitu, rasanya kayak gitu. Jadi, mungkin juga beberapa menggambarkan, rasanya kayak dicekik gitu. Jadi, nafasnya tuh dari luar, ke bawah, nggak nyampe. Oke. Kalau pada anak-anak, apakah kejalannya sama? Sehingga orang tua nih bisa ngeliat, mulai dari umur berapa sih, dia terkena asma gitu? Kurang lebih sama sih. Tapi kalau pada anak yang sangat kecil, biasanya kita tidak sembarangan menegakkan diagnosa asma gitu. Karena banyak keadaan-keadaan yang juga menimbulkan batuk, juga menimbulkan sesak, juga menimbulkan suara nafas yang berbunyi. Tapi, prinsipnya, apapun umurnya, berapapun umurnya, gejala asmanya kurang lebih kayak begitu. Aduh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.